Cara memakai Bismillah untuk menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga harta, menjaga uang, menjaga agama, menjaga anak-anak, menjaga rumah, menjaga mobil, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan rizki yang melimpa ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dhuryahnya dhuryah yang tayyibah. Hidupnya sukses, bahagia, dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma, amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, kami Al-Fakirta Mu'alim akan memberikan ijazah, tata cara memakai Bismillah untuk tahsin. Tahsin itu apa? Tahsin adalah benteng perlindungan, penjagaan dari segala macam mara bahaya. Karena kalau kita misalnya sudah rajin bekerja, kita rajin mengamalkan amalan-amalan agar rizkinya mudah, agar hartanya melimpa ruah. Tetapi kalau kita lupa penjagaan, kita lupa perlindungan, bisa saja tuh hartanya melimpa ruah, tapi mudah hancur, mudah hilang, mudah rusak, mudah ditipu orang. Bagaimana tuh? Oleh sebab itulah, selain kita ini rajin bekerja, rajin mengamalkan amalan-amalan supaya rizki mudah, harta melimpa ruah, kita juga harus mengamalkan doa-doa untuk penjagaan, namanya tahsin, benteng perlindungan, asmak kurung. Asmak kurung itu artinya apa sih? Nama-nama untuk mengurungi, membentengi, menjaga. Kita menggunakan Bismillah. Nah ini cara menggunakan Bismillah. Karena begini, dalam hidup ini kan sebenarnya mirip pertandingan sepak bola. Mirip pertandingan sepak bola. Kalau seandainya kita hanya menyerang terus, menyerang, menyerang, tapi lupa pertahanan, jebol tuh, gawang bisa jebol. Oleh sebab itu dalam menjalani kehidupan itu, selain kita menggunakan sistem penyerangan, kita juga harus memiliki sistem pertahanan. Ya, maka amalkan ini sistem pertahanan dengan menggunakan Bismillah. Gampang saja. Caranya bagaimana caranya? Bismillah, kalau kita ingin membentengi diri, menjaga diri, pakai ala, ala, a'in, lam, alipaksuro, ala, bismillahi, ala, nafsi, begitu. Bismillahi, ala, nafsi, pegang tubuh kita dengan menggunakan tangan kanan. Pegang tubuh kita dengan menggunakan tangan kanan, apa yang dipegang? Silahkan terserah mulai ubun-ubun atau dada atau kaki misalnya, tapi bacalah, bismillahi, ala, nafsi. Sekali lagi, bismillahi, ala, nafsi. Artinya dengan nama Allah, ala, nafsi, di atas diriku. Jadi kalau kita sudah membentengi diri kita menggunakan bismillah, kan bismillah di atas diriku, melindungi kita, menjaga diri kita. Jadi bismillahi, ala, nafsi. Itu kalau melindungi diri sendiri. Kalau melindungi keluarga, bismillahi, ala, ahli. Bismillahi, ala, ahli. Semuanya pakai ala nih. Kalau melindungi ala, pakai ala. Ini caranya nih, cara memakai bismillah untuk doa penjagaan, perlindungan, benteng atau tahsin. Kalau seandainya kita ingin melindungi harta kita agar tidak mudah rusak, tidak mudah hilang, tidak mudah dicuri orang, atau dicuri jin atau tuyul. Ya tatkala kita menaruh menyimpannya, jangan lupa membaca bismillahi, ala, maali. Bismillahi, ala, maali. Dengan nama Allah di atas hartaku. Kalau seandainya kita ingin melindungi agama kita, ya bismillahi, ala, dini. Bismillahi, ala, dini. Atas agamaku. Kalau seandainya kita mau menaruh uang di dompet, misalnya, di dompet atau di lemari lah. Uangnya agar tidak dicuri oleh tuyul, oleh manusia, maka bacalah bismillahi, ala, fulusi. Bismillahi, ala, fulusi. Bahasa Arabnya uang adalah fulus. Bismillahi, ala, fulusi. Dengan nama Allah di atas uang-uangku, begitu. Dibaca berapa kali sih ya berulang-ulang. Memangnya lidah kita lidah yang mustajab seperti lidahnya para nabi dan rasul. Uang lidah kita saja tidak sekelas lidahnya para wali. Oleh sebab itu, minimal dibaca tiga kali, begitu. Bismillahi, ala, fulusi. Bismillahi, ala, fulusi. Bismillahi, ala, fulusi. Begitulah. Kalau memang kita merasa uang kita tidak aman. Ya, tidak aman, tidak nyaman. Maka, tak kala kita menaruh di dompet. Atau tak kala kita menaruhnya di berangkas itu. Berangkas uangnya kan banyak. Atau di lemari. Jangan lupa baca bismillahi, ala, fulusi. Kemudian kalau seandainya misalnya kita ingin menjaga rumah kita. Tak kala kita mau pergi. Kan selain kita membaca bismillahi, tawakal tu'ala Allah, la hawla wa la quataila billah. Kita juga membaca bismillahi, ala, bayti. Bismillahi, ala, bayti. Kita pegang rumah kita. Entah itu pintu depan, entah itu belakang, entah mana sajalah. Bismillahi, ala, bayti. Kalau seandainya kita misalnya ingin membentengi anak-anak kita. Menjaga anak-anak kita. Ya, ucapkan bismillahi, ala, awla, di. Ala, awla, di. Bismillahi, ala, awla, di. Kalau seandainya kita ingin membentengi, menjaga mobil kita atau motor kita. Ya, kalau seandainya tidak tahu bahasa Arabnya mobil. Ya, gini saja lah. Bismillahi, ala, mobili. Boleh, tidak apa-apa. Kan mobili kan bahasa modern. Tentu, bismillahi, ala, mobili. Kalau bahasa Arabnya sih, sayyaroh, sayyaroh, bismillahi, ala, sayyaroh, di. Tapi yang jelas, jangan lupa pakai ala, bismillahi, ala, titik, titik. Bismillahi, ala, titik, titik. Kalau seandainya sepeda motor ya, bismillahi, ala, sepeda motorku. Ya, begitu sudah cukup. Yang jelas ada bismillahi, ala, begitu. Jadi kalau kita tidak tahu bahasa Arabnya apa, gitu. Yang penting depannya bismillahi, ala. Bismillahi, ala, sepeda motorku. Bismillahi, ala, sawahku, misalnya. Bismillahi, ala, tanamanku. Bismillahi, ala, makananku. Ya, terserah. Kalau memang kita tidak tahu bahasa Arabnya. Kalau misalnya makanan kan tu'am. Ya kan? Kalau misalnya tanaman, sajaroh atau nabat. Ya, tapi sekali lagi nih. Kalau kita memang tidak tahu bahasa Arabnya. Yang penting depannya bismillahi, ala. Ini cara ini, cara menggunakan bismillah untuk penjagaan, pelindungan, benteng. Dalam bahasa Arabnya namanya tahsin. Ya, dalam asma kita namanya asma kurung. Untuk mengurung begitu. Jadi sekali lagi nih. Kita harus membaca bismillahi, ala, titik-titik. Boleh langsung, boleh. Bismillahi, ala, nafsi, wa, ahli, wa, mali, wa, tini, wa, fulusi, wa, bayti, wa, awladi, misalnya, wa, amanati, wa, khuatimi, amali. Boleh. Jadi membaca bismillah kemudian untuk benteng semuanya boleh. Ya, seperti itu tadi. Demikian silahkan diamalkan. InsyaAllah mustajabah bi'idnillah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.